Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya ya mudah-mudahan teman-teman Selalu diberikan kesehatan, kelancaran, sukses tentunya Kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya robbal alamin Ya kembali lagi kita ke pembelajaran kita ya minggu kedua ini Terkait dengan asas-asas hukum perdata Nah dalam minggu pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya terkait dengan apa itu hukum perdata Pengertiannya kemudian hukum perdata berdasarkan pendapat para ahli Kemudian sejarah hukum perdata Nah mudah-mudahan teman-teman sudah mempelajari itu semua ya Kemudian sudah membaca-baca buku juga referensi yang lain ya untuk mematangkan materi tersebut Nah nanti sama teman-teman materi yang sudah kita pelajari nanti ya Boleh untuk apa namanya dipelajari Kemudian ketika ada yang belum mengerti nih terkait materinya Nanti teman-teman boleh langsung jatri saya ya Atau tulis di kolom komentar atau teman-teman bisa menanyakan di grup kelas kita ya Nah sekarang saya akan memberikan pengantarnya lagi terkait dengan asas-asas hukum perdata Nah insya Allah nanti kalau kita ada waktu ya sudah diperbolehkan kita tetap muka Nanti saya akan ulas lagi ya secara langsung bersama teman-teman Agar bisa lebih enak ya persuasifnya ya sama teman-teman Dan kita bisa nanti langsung contohkan ya terkait hukum perdata Misalkan kayak perbuatan melawan hukum Atau akibat dari one prestasi Nanti kita bisa langsung contohkan buat pormatan gugatannya Kalaupun memang untuk membuat surat gugatan itu Ada pembahasannya dalam hukum acara perdata Tapi saya rasa ketika itu berhubungan dengan mata kuliah kita Tidak masalah yang penting teman-teman mahasiswa semuanya Bisa memahami dan bisa mengerti terkait dengan hukum perdata ini Oke kita langsung ya sekarang kita terkait dengan asas hukum perdata Nah dalam hukum perdata ini memang ada beberapa asas ya Yang terkandung dalam hukum perdata Nah diantaranya yang pertama ini kita masuk kepada asas kebebasan berkontrak Asas kebebasan berkontrak ini apa? Yaitu ya asas ini mengandung makna bahwa setiap orang bisa mengadakan perjanjian Baik yang telah diatur dalam undang-undang Maupun yang belum diatur dalam undang-undang Asas ini terdapat dalam pasal 1338 Nah teman-teman sekarang saya memang tidak membawa KUH perdata Nah nanti teman-teman kalau memang punya KUH perdata ya Nanti boleh dibuka pasal 1338 ayat 1 KUH perdata ya Yang mana ya pasal tersebut mengatakan ya Menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah Berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya ya Jadi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang pembuatnya Misalkan teman-teman membuat suatu perjanjian ya Dengan si B itu kan maka itu sah Ketika sah maka berlaku dan sebagai undang-undang bagi teman-teman dan si A tersebut Nah kemudian kita masuk kepada asas berikutnya Nah ini asas berikutnya ini ada asas konsesualisme Nah asas konsesualisme ini mengatakan bahwa ketika terjadinya perjanjian ya Jadi asas ini berhubungan ketika terjadinya suatu perjanjian Nah diaturnya dalam pasal apa? Diatur dalam pasal 1320 ayat 1 ya Dimana dalam pasal tersebut terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian ya Yang mana salah satunya syarat sah perjanjian itu karena adanya kata sepakat antar kedua belah pihak Nah nanti lebih rincinya itu sama teman-teman mahasiswa ya buka aja pasal 1320 ya Terkait syarat sahnya suatu perjanjian dimana dia kan harus cakap ya Nah terus kemudian yang selanjutnya ada asas kepercayaan Nah asas kepercayaan ini ya mengandung bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian Akan memenuhi setiap prestasi ya yang diantara kedua belah pihak asas kepercayaan Mungkin sama teman-teman pernah mendengar ya perkara-perkara yang wanprestasi ya Jadi wanprestasi itu dia cedera janji Nah sudah membuat perjanjian dengan si A atau si A dengan si B ya Tapi kemudian perjanjian itu tidak ditepati Nah itu yang terjadi wanprestasi ya Jadi boleh kita bisa melakukan upaya hukum ya Baik menggugat ya atau melakukan somasi terlebih dahulu Bisa itu ya Kemudian mungkin ada pertanyaan Ketika misalkan terjadi perselisihan nih Antara si A dengan si B ya Terjadi wanprestasi Dimana kita harus mengadukan upaya hukum Sedangkan misalkan si A berdomisili di daerah kabupaten Lembak Kemudian si B nya nih yang mengikat perjanjian dengan kita ya Tinggal di DKI Jakarta Nah mas kita kebingungan kan ketika mau mengajukan upaya hukum Nah dalam perjanjian tersebut biasanya tercantum ya Tercantum pasalnya bahwa ketika terjadi permasalahan ya Maka akan diselesaikan secara musawarah Itu biasa yang poin-poin pertamanya Nah poin keduanya ketika secara musawarah Tidak terdapatnya suatu kesepakatan Maka bisa mengadukan ya atau melakukan upaya hukum Atau sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia Dan di pengadilan Misalkan dalam perjanjian itu disampaikan nih Ketika tidak terjadinya wanprestasi Itu sepakat misalkan Kalau secara hukum maka diselesaikan di pengadilan negeri Rangkas Bitung Atau pengadilan negeri Jakarta Pusat Atau pengadilan negeri Jakarta Barat Nah itu kita mengacunya kepada perjanjian itu Apakah dalam perjanjian itu kita sepakatnya di pengadilan Rangkas Bitung Maka kita mengajukan gugatannya itu di pengadilan negeri Rangkas Bitung Atau sebaliknya ketika misalkan terjadi permasalahan itu Maka kedua puluh pihak sepakat Bahwa ketika terjadi permasalahan Maka kita sepakat untuk menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan Jakarta Pusat Maka kita mengajukan gugatannya itu Yang menyelesaikan permasalahan kita itu di pengadilan negeri Jakarta Pusat Jadi kepercayaan ini memang sangat dibutuhkan ya Ketika kita dengan lembaga pembiayaan pun dan lembaga manapun Saya rasa kepercayaan ini memang satu ya Sesuatu yang sangat diperlukan ya Bagaimana kita untuk dipercayai oleh orang lain Dan kita juga pasti memeganglah kepercayaan kepada orang lain Jadi biar perjanjian-perjanjian itu lancar Sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian kita Maka semuanya harus menapati janjinya Oke kemudian kita next Asas berikutnya yaitu asas berkekuatan mengikat Asas berkekuatan mengikat ini dia Menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri Atau yang terlebih yang terlibat pada perjanjian tersebut Asas kekuatan mengikat ya Bahwa dalam asas ini Perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikatkan diri Atau yang terlibat pada perjanjian tersebut Misalkan teman-teman melakukan Mengadakan perjanjian dengan si A, si B, si J Maka orang yang tersebutlah Yang masuk kepada Mengikat pihak yang mengikat diri Atau terlibat pada perjanjian tersebut Jadi kalau orang lain yang tidak terlibat Maka dia tidak mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut Itu namanya asas kekuatan mengikat Nah kemudian Masuk lagi selanjutnya itu ada asas persamaan hukum Nah asas persamaan hukum ini yang seperti apa Jadi asas ini mengandung maksud bahwa Subjek hukum Subjek hukum membuat yang membuat perjanjian Memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam hukum Nah subjek hukum itu kita Kalau objek itu kan bendanya ya Subjek hukum bisa perorangan, bisa badan Tapi objek itu bisa Bendanya Misalkan kita mengadakan perjanjian dengan lembaga pembiayaan Maka objeknya itu kan bisa Kendaraan roda empat, mobil Atau bisa motor Atau bisa dan lain-lain Itu terkait dengan masalah persamaan Subjek hukum Nah ini subjek hukum ini jadi mempunyai kedudukan yang sama Mempunyai kedudukan dan hak dan kewajiban yang sama dalam hukum Kemudian yang selanjutnya Asas keseimbangan Nah asas keseimbangan ini adalah asas yang menginginkan Kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan Perjanjian yang sudah dijanjikan Itu asas keseimbangan ya Kemudian kita masuk selanjutnya Ada asas kepastian hukum Asas fakta sansir vanda Asas kepastian hukum Teman-teman kalau sebelumnya Ngobrol-ngobrol mungkin ya dengan mahasiswa hukum Atau orang-orang yang backgroundnya memang hukum Kalau bicara perjanjian Saya yakin pasti mereka Pernah mengucapkan kata asas-asas Fakta sansir vanda ini Nah Aksas ini ya akibat suatu perjanjian Akibat suatu perjanjian Dan diatur dalam 1338 Asas akibat suatu perjanjian Ini kalau 1338 ini terkait Perbuatan melawan hukum Atau terjadinya cedera janji Ini masuk Nanti buka aja sama teman-teman ya Pasal 1338 ayat 1 kauha perdata Asas fakta sansir vanda Nah kemudian ada asas moral Nah asas moral ini adalah asas yang terikat dalam perikatan wajar Perikatan wajar Nah ini berarti perbuatan seseorang ya Perbuatan seseorang yang sukarela tidak bisa menuntut hak baginya Untuk menggugat prestasi dari pihak debitur Ini ada asas moral Kemudian asas perlindungan Asas perlindungan ini Mengatakan bahwa memberikan perlindungan hukum antara ya Antara debitur dan kreditur Tapi yang perlu perlindungan yaitu debitur karena adanya posisi yang lemah Nah ini asas perlindungan Asas kepatutan Asas kepatutan ini adalah asas Berkaitan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan Jadi ini yang berkaitan dengan asas Dengan isinya Isi perjanjian Karena ketika teman-teman atau kita membuat perjanjian dengan orang lain Maka kita harus lihat isinya Oh ini patut gak nih Atau isinya ada yang kurang apa Kurang apa gitu kan Itu kita harus memang pastikan Jadi perjanjian ini memang kita dibuat berdasarkan kesepakatan Ya jadi kita jangan sepakat Jadi satu dengan ini jangan ada yang merasa dipaksakan Dalam membuat suatu perjanjian Nah kemudian asas kepribadian Ya asas kepribadian memang asas ini mengharuskan seseorang Dalam mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri Itu kalau asas kepribadian Nah kemudian yang terakhir ini ada asas itikat baik Nah asas itikat baik ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 ya KUH Perdata asas ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Asas ini ya menyatakan bahwa apa yang harus dilakukan dan memenuhi tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan Itu adalah asas itikat baik ya Jadi dalam permasalahan hukum ya Kalau terjadi permasalahan hukum biasanya sebelum kita menaikkan perkaranya Kita melakukan tahap-tahap awal Seperti kayak somasi atau undangan klarifikasi gitu kan Atau kita melayangkan surat undangan Untangan untuk mediasi agar permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perjanjian tersebut Bisa kita selesaikan secara musawarah Nah kalaupun memang secara musawarah kita tidak adanya nih Tidak ditemukan ya Tidak ditemukan jalan keluarnya Maka langkah terakhir adalah Kita menyelesaikan suatu permasalahan tersebut di pengadilan Ya itu langkah terakhir ya meja hijau itu Jadi ketika ya ketika atau selama bisa diselesaikan secara musawarah Kenapa tidak untuk dilakukan Begitu kira-kira ya Nah ini terkait dengan asas-asas hukum perdata ya Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Ya bisa disimak dengan baik nanti sama teman-teman mahasiswa Ya nanti setelah mendengarkan video ini ya Ketika ada permasalahan Maaf bukan permasalahan Ketika ada pertanyaan gitu kan Dari yang saya sampaikan Boleh ya boleh tulis di kolom komentar Kemudian boleh japrik kemudian boleh juga tulis di grup kelas kita ya Nanti kalau kita ada kesempatan untuk tetap muka Nanti akan saya ulas kembali terkait masalah asas-asas hukum perdata ini Oke Nah demikian yang saya bisa sampaikan dalam perkulian minggu ini ya Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Ya aktivitasnya semua dilancarkan ya Kemudian bahagia juga ya Selalu menyertai kita semua Kemudian kita selalu ada dalam lindungannya Allah SWT Ya Salam sukses, salam sehat Demikian Kurang dan lebihnya mohon maaf Wabilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karis Kuala Folk Karis Hukum Jauhkan Hukuman Terima kasih.